Oke jom, hadir kembali bersama si Ojan Mineral Aijin, Walfa Aijin, mohon maaf lahir dan batin ya Kepada semua pasukan sabun dimanapun kalian berada Yang sehat semakin disehatkan Yang sakit semoga disembuhkan Yang susah semoga disenangkan Dan yang sulit semoga dimudahkan Yang masih ngorek sabun semoga disadarkan Amin Nah video hari ini Mbak Ojan mau bahas Magic Tweak versi terbaru Atau sebuah file optimizer Terutama masalah pergamingan dan permodolan Untuk HP Android yang sudah diroot Ataupun yang belum diroot Buat user Magic Tweak yang pengen nyari file Magic Tweak versi lain Atau update terbaru dari Magic Tweak Itu bisa kunjungi situs resmi Magic Tweak Yang ada di kolom deskripsi Nah Magic Tweak versi 10.1 Itu sudah sedikit dioptimalkan Terutama proses pemasangannya yang sangat lama Sampai setahun Jadi ada perubahan dari nama folder Nama file Cara setting dan cara hapusnya Jadi silahkan kalian tonton tutorial pasang Magic Tweak versi 10.1 Jangan lupa siapin kopi Biar kagak ngantuk Nah untuk step yang pertama Kalian download file Magic Tweak versi 10.1 Ini berlaku buat yang versi terbaru aja Linknya udah bawah aja siapin di kolom deskripsi Nah disitu kan ada dua versi Yaitu versi gratis dan versi berbayar Nah perbedaan dari versi yang VIP adalah fitur yang lebih lengkap Contohnya adalah punya 4 tipe kompilasi kernel dan punya 4 tipe grafik Dari mulai sangat burik sampai ke sangat tinggi Nah setelah berhasil di download Selanjutnya file Magic Tweak itu kalian ekstrak Bisa pakai aplikasi Route Explorer Pakai aplikasi Jet Archive Atau pakai aplikasi yang sejenis lah Nah setelah di ekstrak Itu pindahkan folder hasil ekstraknya Itu ke memori internal di luar folder Ingat ya Di luar folder Nah kemudian Rubah nama foldernya itu menjadi Magic Tulisannya besar semuanya Nah kalau misalkan kalian pengguna Magic VIP Settingannya itu sama aja ya Seperti yang Magic gratis Jadi kalian harus ekstrak filenya Kemudian masukin passwordnya Untuk passwordnya silahkan kalian cek di postingan Terus pindahkan ke memori internal Dan rubah nama foldernya menjadi Magic Tulisannya besar semua Jadi buat di versi yang terbaru ini Kalian hanya bisa pakai satu versi aja Misalkan nih Kalian pakai Magic yang VIP Maka kalian gak akan bisa pakai Magic yang gratis Karena nama foldernya itu sama Nah kalau misalkan sudah selesai Setup Magic Week Sekarang kalian buka aplikasi Breven Kemudian pilih exit command Dan klik command line aplikasi Brevennya Nah kalau misalkan kalian belum unlock aplikasi Breven Kalian bisa tonton video Empat cara unlock aplikasi Breven Untuk videonya ada di kolom deskripsi Nah sekarang kalian buka folder Magic Yang sudah kalian setup tadi Kalian bakalan nemu satu folder Yang namanya Service Nah kalian buka folder Service itu Dan di dalamnya itu ada tiga file Nah selanjutnya kalian copy paste aja Jalur patch yang ada di atas Kemudian buka lagi aplikasi Breven Nah disini kalian ketik aja SH Kemudian pastikan jalur patch tadi Yang sudah kalian copy Kemudian kasih garis miring Dan ketik magic.sh Kemudian jalankan Nah tunggu proses pemasangannya Sampai selesai Oke kalau misalkan sudah selesai Di folder Android Yang ada di memori internal Itu bakalan muncul satu file Yang bernama Magic Tweak Nah di dalam file Magic Tweak ini Adalah nama data game yang kalian mainin Kalau misalkan kalian main gamenya 2 Maka munculnya 2 Kalau misalkan kalian main gamenya 4 Maka munculnya 4 Ya contohnya disini game yang Pak Ojan mainin Adalah Genshin Terus Mobile Legends HWAG Dan emulator PS2 Jadi kode yang kita jalanin di awal tadi Itu adalah kode buat mengaktifin Magic Tweak Nah kalau di awal kita gak ngejalanin file Magic Maka semua file dan fitur yang ada di dalam Magic Tweak Gak akan bisa kalian pakai Misalkan ada nih yang ngalamin Bang file Magic Tweak itu gak ada di folder Android Nah kendala kayak gini Itu karena setup Magic Tweak yang di awal tadi itu salah Entah salah narok foldernya Atau mungkin ada file yang dirubah namanya Atau ada kode yang dirubah Jadi hasilnya kalian gak akan bisa pakai Magic Tweak Nah kalau misalkan kalian udah mengaktifin Magic Tweak Buat ngejalanin fitur-fiturnya ada di Magic Tweak Itu gampang banget Kalian cukup jalanin jalur execute-nya aja Jadi jalur defaultnya adalah Sh Spasi Garis miring Jalur patch file Garis miring Nama file Udah cuma itu aja Jadi patch file ini adalah jalur yang kalian copy di bagian atas file manager Itu bisa kalian copy paste Bisa juga diketik manual Nah sedangkan nama file adalah file sh yang ada di dalam folder Nah misalkan nih kita mau jalanin tuner Pertama kita buka folder Magic Kemudian kita pilih manual setup Kemudian pilih driver Kemudian pilih tipe kompilasinya Mau buat daily atau buat game Misalkan buat game ya Kemudian pilih kompilasi gamenya Pengen hemat baterai Balance atau performance Kita pilih performance Kemudian pilih tipe rendering Misalkan rendering angel Kemudian tipe grafiknya Pengen grafik rendah Sedang atau tinggi Misalkan grafik rendah Nah kalian harus copy dulu ya Jalur patch yang ada di atas Jadi kode yang harus kalian ketik di aplikasi briefon adalah sh Spasi Jalur patch yang kalian copy barusan Kemudian kasih garis miring Dan ketik low.sh Karena mau pakai grafik rendah Dan grafik rendah Nama filenya adalah low.sh Nah selanjutnya tinggal jalanin aja Nanti proses ini Bakalan ngedeteksi data game Yang ada di file magic tweak Di dalam folder android tadi Kalau misalkan gamenya 2 Maka prosesnya 2 Contoh yang lainnya nih Kita mau ngejalanin tweak utama Atau main tweaknya Pertama kita buka folder magic Kemudian kita buka lagi folder manual setup Kemudian kita buka lagi folder tweak Nah disini kalian copy dulu Jalur patch yang ada di atas Nah kemudian kalian buka aplikasi briefon Kemudian kalian ketik aja sh Kemudian spasi Dan pastikan jalur patch yang barusan kalian copy Kasih garis miring Dan ketik faster.sh Soalnya disini nama tweaknya adalah faster Kemudian kalian jalankan Nah jadi kalian cukup hafalin aja Jalur defaultnya Yaitu sh Spasi Garis miring Terus jalur patch file Garis miring Nama file Jadi untuk file-file nya Bisa kalian cek di dalam folder magic tweak Contohnya disini ada uninstaller Terus ada thermal reset Thermal reset ini adalah thermal mood Buat hape android yang belum di root Kalau misalkan sudah di root Bisa menggunakan modu magisk thermal mood Terus disini ada folder magisk Jadi magisk ini isinya adalah Modu magisk GPU performance Ini khusus buat hape android yang sudah di root Kalian bisa memasangnya lewat magisk manager Atau kernel su Terus untuk menghapusnya disini ada folder Yang bernama uninstaller Di dalamnya itu satu file yang bernama un Kalian jalankan aja Dan mungkin untuk di folder-folder lain Kalian bakalan nemu satu file yang bernama un Contohnya di bagian driver Kalian bakalan nemu satu file un Itu buat uninstaller juga Tapi file un yang ada di folder Itu cuma menghapus fitur yang ada di folder tersebut Misalkan file un itu ada di folder tuner Berarti file un itu cuma menghapus tuner aja Nggak menghapus yang lain Nah sedangkan untuk file un yang ada di luar folder Maksudnya di paling luar Itu buat menghapus semua kode yang ada di magic tweak zoom Terus disini ada folder yang bernama miselonius Jadi miselonius itu adalah fitur tambahan Boleh kalian aktifin Boleh enggak Disini ada tiga folder Mulai dari boosting Terus resolution Atau DPI changer Terus ada speed net Maksudnya boosting itu adalah game yang kalian mainin Yang ada di file magic tweak tadi Itu CPU Terus GPU Baterai itu nggak dibatasin Mungkin ini bakalan lebih boros lagi baterainya Dan HPnya agak sedikit panas Jadi siap-siap kipas Ya mungkin kalian pasti paham Gimana cara memasang file magic tweak Kalau misalkan memasangnya aja susah Gimana yang bikin zoom Ini kagak ada kopi Oke jadi segitu aja Pembahasan tentang magic tweak Versi 10.1 Atau versi yang terbarunya Untuk update Atau versi yang sebelumnya Atau versi lama Kalian bisa jalanin aja File setup Menggunakan aplikasi briefen Nanti kalian bakalan diarahkan Ke situs resminya magic tweak Kalian bisa cari informasi disitu Berikut filenya Terus cara download Cara setting Semuanya ada disitu Jum'